Kebetulan, Bim, kalau bahas tim Juku aja, tim Netsport kali ini mengangkat profil legenda PSM Makassar. Dia terkenal sebagai back tangguh di era sebelum era Bimo sih yang pasti. Tahun 1980 sampai 90-an. Tahun 1980 sampai 1990-an. Yes, profil Bahar Muaram kami angkat dalam Indonesia Soccer Legend. Sosok yang satu ini dulu merupakan pemain sepak bola kebanggaan warga Makassar di era tahun 1980 sampai 1990-an. Pada masanya, ia dikenal sebagai salah satu pemain belakang yang tanpa kompromi. Permainan keras menjadi ciri khas dari back yang membela PSM Makassar sejak berusia 18 tahun ini. Fans Juku aja menjulukinya Patepo-Tepo, yang berarti patah-patah. Inilah legenda hidup PSM Makassar, Bahar Muaram. Yang paling tidak bisa kami lupakan di tahun 1980-an itu, pada saat kita bermain terkadang ada riap-riap penonton. Yang terkadang penonton itu langsung masuk ke lapangan. Memburu kita, memburu. Apalagi saya ini yang ditahu orang. Katanya, katanya saya selalu bermain kasar itu terkadang saya dikeroyok. Terkadang saya dikeroyok dengan penonton. Di antaranya membawa PSM juara perserikatan musim 1992-1993 setelah menaklukkan PSM Smedan di final. Usaha untuk mempertahankan piala perserikatan selama-lamanya, karena perserikatan dan galatama akan dilebur jadi Liga Indonesia gagal. PSM dikalahkan Persib Bandung di final pada tahun 1994. Ada dua itu ripal yang betul-betul pada saat kita ketemu kayak, ya bagaimana, persebaya dengan persib. Itu dua kalau kita ketemu kayak memang kita mau baku bunuh itu, ya dua tim itu. Tapi pada saat kita selesai bermain ya kita bersahabat, bersaudara. Tapi pada saat di lapangan ya kita sepertinya memang mau baku bunuh. Mengakhiri karir sebagai pemain bola, Bahar memilih menjadi pegawai perusahaan Bosowa. Kesibukan baru, membuat Bahar menjauh dari dunia sepak bola. Bersama istrinya, pada tahun 2008 ia membentuk sekolah sepak bola yang bernama SSB Hasanuddin. Awalnya saya membangun SSB ini, bagaimana di kampung saya ini pertama yang saya pikirkan bagaimana pemudahannya ini bisa berolahraga. Saya belum memikirkan prestasi pada saat itu. Jadi tahun pertama saya memikirkan bagaimana orang di sekitar saya ini, tetangga saya ini bisa berolahraga. Dan menghindari yang namanya kenakalan remaja. Jadi tahun kedua itu saya Alhamdulillah juara nasional tingkat Danon. Kendati telah gantung sepatu, prestasinya di sepak bola tak lantas surut. Melalui SSB yang didirikannya, Bahar mulai menunjukkan tajinya mengasah bibit muda. Pada tahun 2011, ia mengantar timnya mewakili Indonesia di Piala Dunia U12 Danon 2011 yang digelar di Santiago Barnebu. Ketatnya persaingan membuat tim asuhannya harus puas duduk di peringkat 33 dari 40 peserta. Walau begitu, SSB-nya turut menyumbang bibit pemain bagi PSM Makassar dan timnas Indonesia Junior. Salah satunya Asnawi Mangku Alambahar, yang tak lain adalah anaknya sendiri. Darah pesepak bola ia turunkan kepada anak keduanya. Sang anak pun sempat terpanggil timnas U16 pada tahun 2013 lalu. Bagi Asnawi pun, Bahar dijadikan sebagai contoh untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Saya sih merasa bangga bisa mendapat pelajaran, bisa mendapat motivasi buat menjadi lebih baik daripada saya punya ayah. Meski sangat keras di atas lapangan hijau, Bahar Muhara merupakan sosok panutan dalam keluarganya. Ia mengajarkan pada anak-anaknya pentingnya disiplin dan juga kerja keras untuk menghidupi keluarganya. Mengantarkan anak didiknya menjadi pemain sepak bola profesional adalah cita-citanya saat ini. Melalui SSB-nya, ia ingin mengasah bibit-bibit muda menjadi penopang dunia persepak bola nasional di masa depan. Henry Hardy melaporkan untuk NET.